yang merupakan salah satu bentuk kesenian yang diminati masyarakat sekaligus menjadi jagar budaya yang dilestarikan sampai sekarang. Dolala merupakan salah satu bentuk kesenian yang dianggap remeh-temeh. Dolala itu unik, jadi lain dari tarian-tarian yang lain. Kemudian saya tertariknya itu memang Dolalak itu dipunyai warjo sendiri. Dalam era global ini, kesenian Dolalak harus berdampingan dengan keberagaman budaya yang masuk secara instan melalui berbagai media. Berbagai peran dari para pelestarinya merupakan proses panjang dalam mempertahankan dan melestarikan kesenian ini. Saya di sini, di kelompok ini hanya, dulu ya hanya pengikut saja penabuh, kemudian setelah yang tua itu hilang saya sebagai seseku, kemudian di samping lagi saya sebagai pengembang Dolalak karena saya dulunya dari organisasi guru sehingga saya mengajar kemana-mana yang Dolalak. itu waktu pentas di Jakarta, di kepresidenan, itu sangat menarik itu karena perintahnya itu 7 menit sehingga hanya 3 menit. itulah yang sampai sekarang itu saya terngiang-ngiang itu untuk mengurangi itu sukar sekali. Di tahun 1984, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di Padipokan Seni Bagong Kusudi Harjo. Nah dari sinilah saya ingin bagaimana kesenian di Kabupaten Porjo ini juga tidak tertinggal jauh dari daerah-daerah yang lain. Dari keberanian ini saya pun berusaha mencoba untuk mendirikan sebuah sanggar dari siswa 25 orang, kemudian berkembang, kemudian bervariasi, kadang pasang, kadang surut, namun kami tetap lanjut. Banyak perbedaan yang terjadi dalam kesenian Dolalak ini. Mulai dari para penarinya, instrumen, kostum, lagu, sampai durasi tarian yang semakin singkat. Hal ini mungkin merupakan kehendak zaman yang berubah, di mana proses adaptasi kultural masyarakat dengan arus modernisasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. penjualan itu ditarikan oleh penari putra, sekarang putri, bahkan sudah dihidupkan di sini oleh penari putri, sekarang ini putranya hampir hilang. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.